Baik Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah dengan judul Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial Sampai Juni 2024 diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Makalah ini terbagi dalam lima bagian. Pertama adalah Pemberian Bantuan Sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam merapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023 tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang melanggar Pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara wajib ditetapkan dengan undang-undang setelah dibahas bersama DPR dan mendapat persetujuan DPR. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan kepada Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah Kementerian Lembaga senilai Rp50,15 Triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku pemblokiran anggaran di sejumlah Kementerian Lembaga untuk anggaran bantuan sosial. Lampiran 38, 39, dan 40. Pemberian bantuan sosial sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang juga melanggar Pasal 1 Angka 7 Pasal 5 Ayat 4 Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 7 menyatakan APBN wajib mendapat persetujuan DPR. Perpanjangan pemberian bantuan sosial periode Desember 2023-Juni 2024 secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR. Sehingga tidak sah dan melanggar Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan APBN dan perubahan APBN wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment dialihkan untuk anggaran perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 dilakukan tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan Undang-Undang APBN dan perubahan APBN sehingga melanggar Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Pasal 11 Ayat 5 berbunyi setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara setiap pihak termasuk Presiden yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi kementerian sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021 Pasal 4 Perpres 110 2021 berbunyi Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Perpres 110 2021 berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin kelompok rentan dan orang tidak mampu Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023 Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial tetapi diambil alih oleh Kementerian dan lembaga lainnya termasuk Lembaga Eksekutif Presiden secara nyata melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110 tahun 2021 Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Julki Flihasan Menko Perekonomian Erlangga Erlato dan Presiden Joko Widodo Julki Flihasan dan Erlangga Erlato sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Politik pendukung Paslon Prabowo-Gibran Pembagian bantuan sosial Desember 2023 Februari 2024 terbukti untuk pemenangan Paslon Prabowo-Gibran seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Julki Flihasan dan Erlangga Erlato ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia antara lain Erlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo Lampiran 26 Erlangga sebut Bansos Berkat Jokowi Lampiran 28 Erlangga minta warga ingat Sibol Angka 2 dan Angka 4 yang merupakan nomor urut Paslon Prabowo-Gibran dan nomor urut Partai Golkar Lampiran 29 Julki Flihasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo-Gibran jika ingin BLT dan Bansos berlanjut ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergitan untuk pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Lampiran 10 Pernyataan Julki Flihasan bahwa Bansos dan BLT dari Jokowi dan karena itu mengajak masyarakat memilih Paslon Prabowo-Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo-Gibran Lampiran 18 dan 20 Presiden Jokowi Dodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023 baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo NTT Lampiran 9 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan Jawa Tengah Lampiran 11 14 Desember 2023 di Kota Malang Jawa Timur Lampiran 12 2 Januari di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Lampiran 19 9 Januari di Serang Banten Lampiran 25 dan 30 Januari 2024 di Bantul Yogyakarta Lampiran 37 Penyimpangan kebijakan ini yang D Penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR tanpa ditetapkan dengan undang-undang masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun paling lama 20 tahun keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR tak tidak ditetapkan dengan undang-undang dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam undang-undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wabernang jabatan Presiden dengan tujuan mengenungkan Gibran penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut terakhir penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang besi dan bebas dari KKN pasal 1 angka 5 berbunyi nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaran negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR tanpa ditetapkan dengan Undang-Undang secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024 pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Menteri Perdagangan Jukri Vihaslan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto terbukti menguntungkan Gibran hal ini tercemin dari pernyataan Jukri Vihasan Erlangga Hartanto yang secara terterangan mengajak masyarakat memilih Paslon Prabowo Gibran Demikian pendapat dari kesaksian saya Semoga Ahli dari saksi Ahli Semoga yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan fakta dan peristiwa yang terjadi seadil-adilnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan seperti perintah konstitusi palsal satu negara Indonesia adalah negara hukum Terima kasih